Nah Alhamdulillah kita dalam kesempatan awal ini dibersamai oleh Bang Ahmad Khosinuddin seorang advokat, lalu itu juga seorang aktivis gerakan Islam yang biasanya beliau memberikan perspektif kombinatif antara pendekatan hukum dan politik belakangan beliau juga mencoba membangun perspektif ekonomi saya tidak jelas kompetensi beliau yang kita lihat beliau memberikan konsen yang lumayan terhadap problematika yang hadir di tanggungan kita baik, kita coba sapa beliau dan kita coba diskusikan sambil menunggu keberadaan Bang Dr. Tony Rosit yang tadi beliau sampaikan secara tentatif nanti akan mencoba masuk ke ruangan Zoom kita dan kita tetap menunggu keberadaan beliau dan kehadiran beliau untuk bisa memberikan penguatan perspektif terbatas realitas atau peristiwa politik yang berkembang di seputar peta percaturan politik yang ada di negeri kita menuju, sebetulnya ini masih jauh ya tahun kontestasi politik 2024 tapi relevan untuk bisa meropeng dinamika atau peristiwa-peristiwa politik kekinian yang terjadi baik, kita akan sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ahmad Rasuluddin, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, sehat dan selamat? Suara saya jernih ya ditangkap ya jernih-jernih padahal di belakang saya ini banyak berseliwuran ini kendaraan-kendaraan mulai dari kendaraan besar dan kendaraan kecil ini semuanya didikaskan dalam rangka untuk memberikan ya pencerahan untuk membantu semuanya para netizen pusat kajian nasional mengurai dan memahami realitas yang berkembang saya melihat Bang Ahmad Rasuluddin sudah menulis itu sebuah tulisan nah kira-kira bisa ini diawali apa itu poin-poin-poin tulisan itu yang penting ya kira-kira adakah kans kemungkinan yang terjadi kalau kemarin kita mendapatkan perspektif dari Bang Andi Alvian Malarangeng 50, berapa itu 55, 45 sekarang konstelasinya seperti apa seperti apa juga ujung dari ini kenapa ini terjadi dan seberapa krusial keberadaan Partai Demokrati dalam konstelasi politik parlemen yang ada di Indonesia ini silahkan diberikan pengantar perspektifnya Bang Ahmad Rasuluddin ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya saya menulis tadi hendak menguatkan simpulan-simpulan politik terhadap apa yang terjadi di Partai Demokrat diperkaitkan dengan eksistensi istana atau penguasa dijawal saya dan juga banyak yang juga menilai bahwa KSP Muldokat tidak mungkin melakukan tindakan pengkudeta ya pada Partai Demokrat itu tanpa restu istana dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh AHI maupun Pak SPJ itu juga dalam konteks secara suplantif secara material juga dalam tanda betik ya menuding istana ada di Bali itu tapi mereka memang tidak dengan kalimat langsung tapi dengan kalimat mempertanyakan bagaimana persoalan ini dalam perspektif itulah kemudian secara khusus juga AHI pernah mengirim surat ke Presiden Jokowi walaupun tidak ditanggapi tapi surat itu justru mengkonfirmasi memang Partai Demokrat juga punya dugaan kuat ada istana dibalik proses kudeta Partai Demokrat walaupun saat itu belum ada apa namanya proses KLB didelisirkan dan pada awalnya KSP Muldokat mengklarifikasi bahwa dia tidak ada minat yang dilakukan itu hanya kemudian peristiwa di Delhi Serdang tadi yang kemudian mendapuk kayak tim dokus Keputu Umum Partai Demokrat dari si KLB justru mengkonfirmasi bahwa surat-surat atau korespondensi dan juga komplain yang disampaikan Partai Demokrat baik melalui resmi melalui Keputu Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono juga secara personal dari Pak SPJ saya kira mengkonfirmasi memang benar istana ada dibalik peristiwa kudeta ini dan kemudian kita juga tahu bahwa apa yang terjadi ya ini pengumuman penolakan pengesahan kudu SP Muldokat itu bukanlah titik krusial atau ujung dari pertarungan ini jadi kalau kita mau bicara Partai Politik parameternya nanti siapa yang bisa ikut pemilu walaupun siapa yang bisa ikut pemilu itu ukurannya adalah siapa yang mendapatkan SK Kemen Kumpah jadi ukurannya tetap penguasa istana siapa yang melegalisasi hanya memang perlawanan politik Partai Demokrat ini dan kita ketahui juga Partai Demokrat mendapat hubungan publik menyebabkan istana semacam tidak berani mengambil peran langsung dengan melegalisasi kubu Partai Demokrat KSP Muldoko karena dengan misalkan kemarin langsung disahkan oleh Kemen Kumpah itu mengkonfirmasi bahwa istana benar-benar ada di balik kubeta karena itu istana di awalnya tidak melakukan itu tapi saya punya dugaan kuat ini hanya mengubah pola saja jadi kalau sebelumnya SK langsung dikeluarkan Kemen Kumpah saya menduga akan meminjam legalisasi dulu dari pengadilan nah setelah diputus pengadilan kan mau enggak mau Kementerian Hukum dan HAM harus melaksanakan putusan nah kira-kira ketika penguasa istana melalui Kement Kumpah mengeluarkan SK untuk KSP Muldoko dengan dasar putusan pengadilan itu menjadi tameng bahwa memang ini sekedar menjalankan proses hukum bukan karena ada keberpihakan istana di balik KSP Muldoko nah sebenarnya untuk mengklarifikasi benar atau tidaknya istana terlibat dalam kudeta Partai Demokrat itu sebenarnya banyak juga yang sudah memberikan ukuran yang mudah untuk dicerna publik hanya dua saja pilihannya yang pertama istana memecat KSP Muldoko karena gampang segalilah mencari orang untuk menduduki KSP sudah bejibun tuh orang-orang partai politik ngantri kalau KSP itu dipecat penggantinya sudah banyak sekali atau yang kedua meminta KSP Muldoko untuk tidak menjadi ketua umum atau mundur dari posisi ketua umum Partai Demokrat KLB Sibolangit nah dengan demikian clear tidak mungkin ada tudingan kepada istana ada di balik tapi istana tidak melakukan keduanya baik memecat KSP Muldoko atau Muldoko diminta untuk mundurkan diri dari Partai Demokrat bahkan terakhir ya kan Muldoko dengan atribut sebagai ketua umum Partai Demokrat seolah-olah partai yang resmi ya kan mengumumkan Bila Sungkawa meminta kader untuk bekerjasama dengan pemerintah bahkan mendukung pemerintah yang menjalankan program-program dalam antisipasi dan penanganan banjir kalau nggak salah pokoknya bencana lah di NPP itu kan seolah-olah dia telah mengambil alih posisi de jure secara hukum dialah ketua umum Partai Demokrat pada saat-sama dia juga masih menjadi pejabat di KSP dan kita juga harus pahami publik harus melihat ketika Menkumham Yasona Lawling dan sebelumnya diawali dengan pernyataan dari Menkumpol Hukam Pak Mahfud MD yang mengumumkan penolakan untuk mengesahkan struktur kepengurusan KSP Muldoko di Partai Demokrat itu sebenarnya sudah politis jadi sebenarnya kalau ngikutin tata administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kemenkumham sebagai pejabat administrasi yang mengesahkan atau tidak mengesahkan partai politik itu metodenya atau mekanismenya itu tidak dengan melakukan jumpa pes mengumumkan kepada publik tidak cukup kirim surat kepada pihak yang mengajukan permohonan pengesahan dalam hal ini kubuh Partai Demokrat KSP Muldoko dijawab sehubungan dengan permohonan saudara tentang pengesahan struktur sampaikan kepada saudara kami belum bisa mengesahkannya dikarenakan satu misalkan struktur partai yang saudara pimpin belum lengkap dua syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berkaitan dengan penyakatan 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 penyelenggaraan KLB belum terpenuhi dan terusnya jadi bukan dihubungkan kepada publik karena keputusan Kemenkumham itu adalah kartun keputusan tata usaha negara ya ini keputusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret individual dan final individual itu apa? ya ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara tersebut begitu bukan kemudian diumumkan pada publik saya membaca ketika itu diumumkan publik memang ingin apa ya membuat narasi bahwa mereka istana tidak terlibat sehingga mengumumumkannya secara publis tentang penolakan tapi jadi norak kalau orang-orang partai orang politik ngerti ya ngertilah gak harus begitu caranya tapi kan yang disasar adalah opini umum publik masyarakat sehingga seolah-olah dengan cara mengumumkan penolakan itu dapat dijadikan ajang cuci tangan bahwa istana tidak terlibat padahal tidak ukuran istana terlibat atau tidak terlibat bukan pengumuman itu tapi tadi saya katakan pertama istana memecap KSP atau yang kedua istana meminta KSP mundur dari ketua umum partai demokrat kalau dua hal ini yang dilakukan selesai selanjutnya begini jadi kubu bukan kubu saya sebut partai demokrat saja karena memang menurut saya secara de facto dan de euro yang sah legal konstitusional adalah partai demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono AHY memang tidak boleh merasa lega begitu dengan pengumuman penolakan tadi karena begini tugas dan wawanan kemitian hukum dan harm itu sifatnya formil dan administratif tidak bersifat subtantif apa yang disampaikan oleh KMKHM terkait penolakan itu sekedar adanya syarat formil yang tidak dipenuhi bukan tentang meteri syarat tadi misalnya begini kalau strukturnya harusnya ada ketua DPW-nya sampai DPC-nya jadi DPP DPP-DPC yang diserahkan hanya ketua misalkan hanya DPP DPP-DPD tidak ada nah itu hanya KMKHM itu hanya melihat syarat syarat administratif apakah pertama strukturnya lengkap atau tidak yang kedua apakah nama-nama strukturnya ada atau tidak misalkan dari DPP DPD ada atau tidak yang kedua apakah di DPD juga ada nama-namanya dan struktur jadi tidak melihat apakah orangnya itu benar-benar ada apakah orangnya itu benar tanda tangan di dalam pengurusan setuju atau tidak tidak jadi tidak mengadili apa memeriksa secara material nah yang kemarin dilakukan itu hanya sekedar formal formilnya menjadi kewenangan pengadilan artinya boleh saja nanti ketika penolakan ini dilakukan oleh Kementerian Guam kemudian syaratnya dilengkapi bisa ada dua kemungkinan skenario pertama didaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan HAM kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM diterima disahkan dengan dasar bahwa hari ini kami misalkan menerima kepengurusan Partai Demokrat KSP Muldoko karena apa karena syaratnya telah dilengkapi kalau yang lalu kami tolak karena belum dilengkapi itu syarat yang pertama jadi penguasa istana tetap mengambil alih pengesahan melalui tangan Kementerian Hukum dengan apa dengan cara langsung mengeluarkan SK pengesahan argumentasinya apa syarat administratifnya telah dilengkapi yang pertama belum lengkap nah yang sekarang sudah dilengkapi atau yang kedua meminjam kewenangan pengadilan yakni kemudian KSP Muldoko mengajukan gugatan pengadilan ke pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan penolakan karena penolakan termasuk keputusan tata usaha negara jadi objek katun keputusan tata usaha negara yang bisa diajukan atau digugat nah memang ada waktu 90 hari sejak ditolak tapi yang sejak ditolak itu adalah surat yang dikirimkan oleh Kementerian Hukum kepada kubu KSP Muldoko bahwa pengajuan permohonan pengesahan yang dilakukan ditolak karena memang belum memenuhi syarat administratif misalkan demikian nah sejak saat itulah dihitung waktu 90 hari bukan sejak pengumuman yang dibuat di publik gitu loh nanti KSP Muldoko bisa saja mengatakan loh kami belum terima maka tanggal-tanggal sejak kapan dimulanya 90 hari berlaku itu bisa dimundur atau di maju atau di backdate lagi begitu karena apa karena ukurannya adalah sejak diketahui yang katun itu yang apa ukuran diketahunya sejak surat apa namanya surat yang diberikan Kementerian Hukum kepada kubu KSP Muldoko bahwa permohonan pengesahan itu ditolak karena belum lengkap nah jadi ini masih ada waktu 90 hari untuk melakukan pengugatan yang menarik adalah justru menurut saya adalah upaya KSP Muldoko untuk mempertahankan posisinya secara de facto sebagai ketua umum Partai Demokrat semestinya kalau dia orang yang ngerti hukum tak hukum dia tidak punya wawonan bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat yang harus dia lakukan adalah satu melengkapi administrasi jika mungkin itu didorong untuk masuk lagi ke Kemenkuham dengan melengkapi administrasi yang sebelumnya dianggap kurang lengkap dan dengan itu keluar SK Kemenkuham kedua dia mengakujukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara jadi tidak ada kemudian wawonan yang secara hukum memberikan otoritas kepada KSP Muldoko untuk bertindak atas nama Ketua Umum Partai Demokrat karena Ketua Umum Partai Demokrat yang sah legal dan konstitusional adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimuti Yudhoyono nah dari situ saya membaca secara politik sebenarnya mereka sudah bisa punya keyakinan SK dari Kemenkuham itu sebenarnya akan dikantongi oleh kubu KSP Muldoko baik nanti meminjam kewenangan pengadilan dengan proses keugatan atau tadi langsung meminjam otoritas Kemenkuham dengan dalih apa? dengan dalih telah melengkapi syarat administrasi kalau sebelumnya kan belum lengkap nah ini dilengkapi dan KSP Muldoko secara waktu tetap melakukan rilis sebagai Partai Demokrat dan bisa saja hari ini dia juga terus melengkapi apa yang masih kurang tadi yang saya khawatirkan sebagaimana juga sudah saya sampaikan dalam berbagai ulasan sebelumnya dalam tulisan-ulisan yang saya buat juga adalah proses pengumuman pengesan KSP Muldoko ini baik meminjam putusan pengadilan baik tingkat pertama atau kasasi atau langsung diambil alih oleh Kemenkuhan dengan dalih syaratnya hari ini sudah dilengkapi misalnya itu diumumkan pada waktu yang agak mepet sehingga kubu bukan kubu ya Partai Demokrat tidak bisa mengajukan proses hukum kalaupun menggugat katun itu kan bersifat langsung bisa ditegakkan atau diterapkan walaupun digugat tetap saja yang berlaku adalah katun atau ketusen-tusen agar yang keluar ke Kemenkuhan kalau kela nantinya itu diberikan kepada KSP Muldoko nah pada saat itu ketika mepet dengan misalkan pemilu 2024 habis nafas dari Partai Demokrat yang dipimpin AHI dan kemudian mau gak mau yang menjadi soal adalah kedua ada potensi bedol deso ya ini kader-kader karena kepentingan pragmatis sudah dekat dengan pemilu saya tidak lihat Pak SB atau siapa saya lihat partai apa yang bisa membuat saya bisa nyalek karena ini urusannya kekuasaan kalau saya gak ikat pemilu ya gak dapat kekuasaan gak bisa nyalek gak bisa jadi anggota DPR dan seterusnya termasuk rekomendasi-rekomendasi pilkada-pilkada itu kan yang diakui adalah rekomendasi dari DPP yang dianggap resmi sah oleh negara nah kalau nanti Kemenkuhan mengeluarkan yang kedua untuk KSP Muldoko maka secara hukum yang diakui sah dan negar adalah KSP Muldoko nah hari ini secara hukum yang sah negar adalah miliknya AHI dan sayangnya ya tadi saya katakan secara de facto KSP Muldoko berusaha terus untuk mencari simpati mencari dukungan untuk menunjukkan bahwa eksisensi partai yang tetap ada sambil menunggu legalitas de jure yang kela menurut saya dia sudah punya punya prediksi bahwa secara de jure dia juga akan disahkan begitu Cak Selamat ya kalau kita perhatikan unmute Cak Selamat sudah kalau kita perhatikan kan publik sebetulnya menangkap bahwa dugaan tentang intervensi istana terhadap kasus internal demokrat itu kan sudah nampak cuman seolah-olah kesan yang awal yang nampak ketika itu ditolak KLB itu memang benar-benar dikesankan seolah-olah memang keberadaan demokrat yang kupunya AHY ini masih tetap dianggap eksistensinya secara legal standing begitu Anda melihatnya ini ketikat yang benar-benar mengampu apa keberadaan AHY dengan kemungkinan kemungkinan kompromi-kompromi yang dilakukan atau seperti apa ini nanti ujungnya begitu Bang Ahmad ya memang politik tidak amin sekali dan semua kemungkinan mungkin terjadi termasuk diantaranya adalah kompromi kompromi berarti istana akan mengesampingkan Muldoko dan kemudian memberikan pengakuan legalitas secara sah legal dan secara de juri dan de facto kepada Hulu Partai Demokrat AHY tapi sampai hari ini kalau saya lihat de facto tidak karena dia masih membiarkan KSP Muldoko bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat membiarkan KSP Muldoko tidak mohon maaf mati lampu saya tutup aja gambar saya ya membiarkan KSP Muldoko tetap menjabat ketua Partai Demokrat dan tidak memecat Partai Muldoko KSP Muldoko dari KSP jabatan kepala staf jadi saya kira de facto kita masih lihat istana masih berada pada posisi kubu KSP Muldoko terlebih lagi ketika kita melihat narasi-narasi yang digelontorkan baik oleh kubu KSP Muldoko atau melalui Kemenkumham yang seolah-olah istana merasa tertutuh dan kemudian kubu-kubu KSP Muldoko meminta AHY dan SBY untuk meminta maaf kepada Presiden nah itu kan ketahuan sekali karena sebenarnya konteksnya tidak tepat kalau SBY diminta maaf karena dalam kasus ini dia sebenarnya korban AHY dalam kasus ini sebenarnya korban tapi narasi itu seolah-olah ingin memberikan benefit kepada Jokowi Presiden Jokowi bahwa dirinya dianggap dianggap sebagai pihak yang adil yang memberikan sesuatu pada orangnya haknya yaitu Partai Demokrat kepada AHY meskipun publik juga paham secara debatul keberpihakannya masih kepada KSP Muldoko nah kalau nanti ada dinamika ya ini dinamika karena ya kita tidak tahu lah partainya PSB ini Partai Demokrat kan partai abu-abu dalam tanda petik kalau dia mau oposan juga bukan oposan tulen beda seperti PDIP dulu kalau dia bilang tidak ya tidak kalau Partai Demokrat nya PSB ini bisa berubah di tengah jalan juga sangat mungkin gitu maka bisa juga skenario nya berubah dimana akhirnya KSP Muldoko yang dikorbankan terpaksa dikorbankan kemudian terjadilah kompromi antara Partai Demokrat dengan istana dan boleh jadi justru nanti yang mengusung Pak Jokowi adalah Partai Demokrat kubuhnya Pak SBI begitu sebagai kompromi kalau itu yang yang terjadi tentu ya tujuan diadakannya KSP untuk mengambil alih jadi tidak peralauan-alih karena tujuannya adalah cari kendaraan kalau kendaraan sudah ngasih langsung ya walaupun memang komprominya berbagi jatahnya tentu berbeda ke TIO POK begitu Cak Selamat kes-kes apa keberadaan Partai Politik sebagaimana yang sekarang ini menimpa pada Partai Demokrat itu nampaknya kalau kita belajar pada dinamika internal Partai Politik yang ada di negeri kita ini nampaknya polanya selalu ada begitu dinamika internal begitu sebetulnya faktor apa sih yang menyebabkan ada semacam konflik internal begitu yang selalu hadir inherent di tengah dinamika kehidupan Partai Politik sebenarnya kalau tangan-tangan kekuasaan tidak ikut campur dalam problem internal partai tidak ada masalah dan dinamika partai itu biasa setiap partai itu ketika Kongres ada yang kalah biasa dan setiap yang menang itu dia akan membawa gerbongnya masuk ke struktur itu biasa kita lihatlah Golkar zaman Wahono kalah itu terjadi namanya Dewahonoisasi semua klan-klan teman-temannya Wahono itu didepak dari struktur Golkar kemudian zamannya akbar Tanjung lewat juga terjadi deakbarisasi klan Jusuf kalah naik semua dan itu biasa zamannya Ical juga begitu deicalisasi ibaratnya begitu termasuk Bamsud kan hampir saja terlepas terlempar tapi karena Bamsud bisa bermain politik jadi dia tetap eksist dan dia juga punya posisi politik yang kuat di partai Golkar di partai keadilan sejahtera juga terjadi misalkan ketika Anismata itu tidak menjadi struktur ya terjadi de-anisisasi misalkan ya termasuk Ari Hamzah Mabud Sidi kan terlempar juga dia kan juga orang-orangnya Anismata begitu di P3 juga begitu jadi biasa sebenarnya kecuali kalau partai tadi kuasai berasalkan kekuatan personal individual atau karismanya tokoh-kotoh yang tidak bisa digantikan sepanjang dia memimpin contoh apa PDIP dengan megawatinya termasuk saya mau katakan dengan jujur Demokrat dengan SBI kalau partai Demokrat tanpa SBI ya bukan partai Demokrat maka kalaupun ya Muldoko bisa mengambil alih secara formil secara material dia tidak akan dapat suara karena masyarakat tahu partai Demokrat itu siapa nah cuman kan Muldoko tujuannya kan tidak sekedar untuk mencari suara tapi untuk tunggangan Pilpres nah tunggangan Pilpres itu suaranya itu adalah dari pemilu yang kemarin bukan pemilu yang akan dilakukan sementara perolehan suara partai Demokrat kemarin kan juga lumayan cukup lah untuk berbargaining power bergaining position dengan partai lain untuk berkoalesi untuk mencalokkan capres paling tidak bisa untuk mainan lah posisi partai Demokrat yang diambil alih paksa oleh Muldoko ini nah tapi yang menjadi soal adalah ketika kekuasaan itu udah ikut campur nah itu terbukti di jamannya Ical itu partai Golkar kita tahu lah siapa di balik KLB Ancol kita tahu orang-orang yang pro istana dan akhirnya terjadilah KLB konsolidasi yang kemudian membawa partai Demokrat di bawah Setiano Panto merapat ke Jokowi dan cara-cara seperti ini memang hanya terjadi di era Jokowi di era PDIP berkuasa dulu partai Demokrat berkuasa tidak seperti itu tidak seperti itu benar bahwa ada konflik PKB tapi itu burni konflik internal dan memang ya kita akui lah kepiawaan caimin kepiawaian caimin lah bisa mengkonsolidasi partainya jadi memang Gustur itu memang dia tidak kalah sama orang lain dia cuma kalah sama ponakannya katanya begitu jadi dia walat sama ponakannya sendiri nah maksud saya adalah bahwa keadaan di era Jokowi ini luar biasa konflik itu patut juga justru berasal dari luar yang memanfaatkan fiksi-fiksi internal sama seperti kasus partai Demokrat ini memang ada pecatan ada orang sakit hati saya mau katakan ya kalau tidak suka dengan isu-isu misalkan partai Demokrat itu kan selalu diisukan dengan partai apa namanya kalau keluarga itu apa tidak salah bernama dinasti nah dinasti sebenarnya kan kalau mau kita fair tentang dinasti PDIP yang paling dinasti tidak pernah ganti ketua umum partai Demokrat walaupun secara de facto SB yang punya kendali tetap secara formal ganti-ganti ketua umumnya dan baru hari ini ketua umum itu dipegang oleh terahnya SB ini Agus Hari Multi Yudayono sebelumnya ada Anas Murubani sebelumnya lagi itu bukan orang-orangnya SB bukan orang langsung dalam klan keluarganya SB orang luar saya kira yang menjadi soal adalah tadi ada intervensi kekuasaan yang masuk mencoba memperkeru dan mengambil benefit dari apa yang terjadi di internal partai Demokrat termasuk juga memanfaatkan beberapa hal yang memang ini jadi aib sejarah partai Demokrat sebab begini semua partai yang pernah berkuasa pasti punya aib kekuasaan kalau kita mau baca sejarah kan kalau BLBI ya Megawati Senturi ya SBY semua itu punya aib kekuasaan dan itu juga yang saya lihat diantara yang mau dimainkan karena kemarin itu yang dilaporkan terkait SBY mengganti mengganti ADRT sebenarnya bukan itu tujuan utamanya kalau itu kecil administratif nah yang justru yang disasar dugaan saya di belakang yang coba untuk dijadikan bargaining adalah aib sejarah dari legasi kekuasaan karena setiap legasi kekuasaan pasti punya aib sejarah ya dari sisi waktu spekulasi publik yang berkembang itu pilihan waktu tahun ini ya di bulan April mulai dari bulan Maret kalau nggak salah itu itu perahara demokrat itu kalau itu dikaitkan dengan dalam konteks kontestasi politik apakah ini momentum yang cukup strategis gitu ya dari sisi kalkulasi politik itu publik menduga-duga seperti itu kalau memang besar dugaannya itu ini dalam konteks kontestasi politik terus berikutnya juga misalnya selain persoalan kalkulasi kalau memang nanti benar-benar bisa di take over katakanlah begitu demokrat karena kapital politiknya kuat karena nanti apa perhitungan terkait dengan modal politik yang 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 akan dibawa itu karena perhitungan kontestasi politik yang yang lalu adakah pertimbangan lain yang lebih strategis sehingga demokrat itu dianggap sesuatu yang sangat seksi untuk bisa di dikendalikan sepenuhnya kalau menurut Bang Hotsinudya gimana? ya terus terang saya selamat demokrat itu seksi bikin partai itu nggak gampang Yusril Iza Mahindra aja bongkar pasang bikin partai itu juga nggak pernah lolos parlement hari teresel biayanya gede banget dan dengan cara ini saya mengutip pernyataan Prof. Joko Yedir Rahman ini istihad baru dalam mengambil alih partai politik daripada bikin capek-capek ambil alih saja ini hal yang baru dan ini seksi banget cuman persoalan pertanyaan selanjutnya apakah butuh hari ini dieksekusi atau nanti menjelang 2024 ini saya jawab dengan kepentingan apa kalau buru-buru karena hari ini sejak ada keputusan politik bahwa pemerintah akan meniadakan pilkada di 2022 dan 2023 otomatis eksistensi partai politik itu nggak seksi dua tahun itu kenapa karena tidak bisa tadi untuk untuk mahar melakukan pilkada kan pencalonan itu kan harus dipipin maka yang yang penting itu adalah untuk di 2024 ketika pemilu dan pilpres nah saat ini makanya kalau saat ini kubu ahi merasa nyaman tenang ya ibar dikasih mainan dikasih mainan tapi ceknya kosong karena 2022 2023 itu nggak ada gawe politik gitu loh dia hanya konsolidasi-konsolidasi nah saya memang yang khawatir itu menjelang 2024 SK keluar baik melalui proses pengadilan atau sepihak lagi dari Kementerian Kundangham kan gampang saja Kementerian Kundangham mengeluarkan SK yang baru kenapa kok dulu nggak ngeluarin kok sekarang ngeluarin oh dulu kan belum lengkap nah sekarang ini sudah dilengkapi lah itu kan nggak sesuai loh ini menurut kami sudah sesuai kalau ada yang nggak keberatan silahkan gugat pengadilan nah saat mau menggugat itu sudah di injury time orang sudah sibuk untuk daftar pemilu daftar pencapresan daftar caleg ah sih nggak ada waktu gitu nah itu pada saat itu boleh jadi kalau terjadi kompromi komprominya menangnya menang banyak istana karena pada saat itu kalaupun tetap akan partai apa partai ini akan tetap diberikan kepada SB atau keluarga Cikes ya dia sudah sudah pada posisi di upper cut kalau sudah begitu dia ya nah pasti itu nggak tinggal ya daripada tidak sama sekali akhirnya jadi semua draft final yang sudah disiapkan oleh istana agar mereka mau berkompromi saya yakin akan detect kenapa pun isinya kenapa daripada tidak dapat sama sekali nah makanya sejak saat ini saya nggak tahu ini apa yang dilakukan oleh partai demokrat tapi saya lihat mereka masih sibuk konsolidasi internal karena itu penting walaupun di sisi yang lain ya benefit politiknya saya memang mengakui karena pada hari ini partai demokra itu elektabilitasnya naik jadi dia partai yang dizalimi dan mereka melawan dan ikut juga mengkritisi rezim karena hari ini siapapun yang mengkritisi rezim itu dicintai rakyat karena rakyat memang dizalimi rezim nah cuman yang menjadi soal kalau elektabilitas naik tapi formalitasnya diambil alih nah itu kasian juga secara administratif itu kalau pada akhirnya KL Primul Doko ini nanti Deli Serdang itu bisa memenuhi syarat pemenuhan apa itu istilah cabang-cabang berapa cabang itu bagaimana yang dibutuhkan itu terpenuhi maka itu akan bisa ada kemungkinan kapital secara legal aspek bisa 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 diakui begitu ya tetapi kemungkinannya seberapa jauh ini bisa dilakukan dan seperti apa mekanismenya itu yang pertama yang kedua saya kira menarik dan ini menjadi sebuah spekulasi publik tentang kemungkinan takeover itu dilakukan diantara kenyataan bahwa yang bisa diraih itu hanya formilnya tetapi materialnya tetap SBY ya demokrat kalau melihat akar historisnya nah seberapa jauh sebetulnya persepsi parpol itu terutama yang yang mengendalikan parpol ini di dalam menimbang atau menimbang apa dukungan publik ini terhadap keberadaan sebuah partai politik dalam kaitan material tadi ya untuk yang pertama begini saya selamat kemarin itu kan diumumkan karena ditolak karena syaratnya belum dan biasa saja syarat-syarat yang di tadi seperti yang sudah saya jelaskan kemen kumham itu tidak meneliti secara material tapi secara formil kalau cak seramat ngelamar pekerjaan misalkan ya sudah ada ijazahnya enggak ada ijazahnya apa dari S1 nekriptas A begitu kalau sudah lengkap berarti lolos administrasi tapi kalau belum ada berarti belum lolos administratif nah kemen kumham hanya meneliti disitu tidak kemudian misalkan apakah benar cak selamat alumni ini kemudian ijazahnya dicek ke sana kemari betul enggak ini jasa enggak sampai ke sana administratif saja nah ini kemarin dianggap tidak lengkap diantaranya syarat KNB-nya atau syarat apa saya tidak rinci ya tapi yang jelas syarat tidak lengkap apakah mungkin kemudian syarat ini diklaim sepihak lengkap sangat mungkin kemudian dianggap lengkap dilengkapi kemudian apakah yang lengkap tadi juga ada cacat ya sangat mungkin bisa cacat tapi kan kewenangan mengeluarkan SK kan kemen kumham dia akan katakan ini keputusan kami anda kalau yang tidak setuju silahkan gugat dan begitu saja kan sederhana ini kalau skenario pertama yang diambil tetap menggunakan tangan kami kalau skenario yang kedua ya tadi penolakan tadi bagi keputusan satu-satunya negara kemudian digugat ke PT UN kemudian di PT UN dikuatkan penyambul doko atau mungkin di tingkat pertama dikalahkan dulu lah sampai tingkat kasasi dan SK fixnya itu keluar pada saat menjelang pemilu dan kemudian keluar lagi SK dari kemen kumham yang tidak lanjuti putusan pempilan menjelang pemilu disitulah yang saya sebut sudah dijuritan ibaratnya ya negosiasi dengan pedang di leher jadi tidak ada pilihan lain walaupun nanti tetap de facto de jure diakui dari Kubu CKS tetap saja nanti banyak biaya yang harus dikeluarkan termasuk komitmen-komitmen yang harus dikeluarkan ibaratnya saat itu istana bisa mengeluarkan cek kosong sudah menyiapkan draft final jadi ditodong ibaratnya kalau sudah kondisinya seperti itu yang kedua saya sejak awal kan ketika kita mengajakkan diskusi tentang partai demokrat bagaimana konstelasinya kalau secara formal dia bisa menguasai secara material tidak mungkin akan jatuh suara partai demokrat kalaupun bisa diambil alih-alih KSP di Boko saya sejak awal kan katakan ini bukan istilah takeover yang kemarin istilahnya saya tidak tahu itu lupa nah yang benar adalah ini memang merusak partai demokrat gitu loh tujuannya ini bukan orang mau membuat partai politik bukan mau merusak kalau orang punya cita-cita ingin mendirikan partai ingin meniti karir politik dia membentuk partai sendiri atau dia mengabdi kepada partai bukan mengambil alih-alih ini ceritanya ceritanya dia memang merusak partai jadi kalau sudah begini sebenarnya apa dilakukan Maldoko ini bahaya dan ini musuh seluruh partai politik karena apa yang dialami oleh partai depokat bisa saja dialami oleh partai lainnya gitu jadi itu yang menjadi subtansinya saya sayangnya gitu loh kalau partai-partai lain tidak ada yang bersuara nah saya juga tahu khawatir juga mereka dibituin tapi ingat kalau mereka diam pada saat kekuasaan membutuhkan itu dilakukan pada partai lain ya gak akan ada yang lewat juga gitu loh akan dapat giliran juga buktinya yang selamat memang karena berkompromi contoh apa Golkar Golkar itu dikerjai kasus Ancol itu tapi selamat karena Golkar memang partai ketua partai tua juga Golkar tidak terbiasa untuk berada di luar di luar istana ya di luar kekuasaan kan itu kan karena masih ditarik-tarik ical ketika itu tetap mau melanjutkan oposisi setelah kekalahannya ketika mendukung kumpu pasangan yang melawan Jokowi Jeka ketika itu jadi saya kira itu yang menjadi persoalan jadi ini orang yang mau merusak partai bukan orang yang segera mengambil alih partai begitu terfungsi 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 terfungsi